Panggil pemain keturunan, tiga pemain lokal belum diturunkan. Timnas U23 Indonesia sudah menyelesaikan pertandingan babak penyisihan grup A Piala Asia U23. Dari 23 pemain, ada tiga nama yang belum juga diturunkan oleh pelatih timnas U23 Indonesia, Shin Taeyong. Tiga pemain itu adalah Bagas Kava, Donitri Pamungkas, dan Dav Fafasha. Tidak diketahui secara pasti alasan Shin Taeyong belum juga memberikan menit bermain kepada ketiga pemain tersebut. Namun diprediksi ketiga pemain itu masih belum diturunkan pasti karena taktik. Bagas Kava merupakan pemain yang bermain di back sayap kanan. Untuk Donitri Pamungkas, Shin Taeyong belum juga menurunkan pemain milik Persija Jakarta itu. Donitri merupakan pemain yang bisa bermain di posisi back kiri dan gelandang. Di posisi back kiri timnas U23 Indonesia masih ditempati pertama arhan. Posisi tersebut tampaknya sangat sulit digantikan oleh Donitri. Adapun di posisi gelandang banyak sekali pemain yang menempati tempat tersebut. Shin Taeyong mempunyai Ifar Jener, Justin Hubner, Nathan Chu Aon, Rayhan Hanan, Witan Sulaman, Arkan Fikri, dan Marcelino Ferdinand. Disinyalir sangat kecil bagi Donitri mendapatkan menit bermain di posisi tersebut. Terakhir ada Dava Fasha yang merupakan keeper ketiga timnas U23 Indonesia. Dava kalah bersaing dengan Ernando Ari dan Muhammad Adi Satrio. Ernando Ari merupakan keeper utama timnas U23 Indonesia. Adapun Adi Satrio merupakan keeper kedua yang kemarin sempat diturunkan di laga melawan Jordania. Tentu saja ketiga pemain itu berharap kepada Shin Taeyong bisa diturunkan dalam babak delapan besar piala Asia U23. Meskipun demikian rasanya sangat sulit bagi Shin Taeyong memainkan ketiga pemain itu di laga krusial. Menggembirakan Republik Sepak Bola Tanah Air, PSSI berikan kejutan. Nathan Chu Aon sempat kembali ke Belanda, usai membantu timnas Indonesia ke perempat final piala Asia U23. Kini, sang pemain terbang lagi ke Qatar setelah mendapatkan izin dari Herenveen. Ketua Umum PSSI Eric Thohir kabar baik datang dari Belanda yang mana Herenveen akhirnya mengizinkan Nathan memperkuat timnas hingga sisa piala Asia U23. Herenveen sebelumnya cuma memberikan izin ke Nathan untuk memperkuat timnas Indonesia selama fase grup. Situasi menjadi berubah setelah Indonesia lolos ke perempat final. PSSI mencoba bergerak untuk meyakinkan Herenveen agar memberikan izin Nathan. Setelah mendapatkan restu Herenveen, Nathan langsung terbang ke Doha, Qatar. Selain kembalinya Nathan, Chu Aon memperkuat timnas Indonesia U23. Kini kehadiran Ramadan Sananta juga menjadi hal penting dalam menata strategi skuad Asuhan Shin Taeyong dalam menghadapi babak delapan besar piala Asia U23. Indonesia lolos ke babak delapan besar piala Asia U23 dengan status runner-up grup A. Tim arahan pelatih Shin Taeyong itu mampu mendapat enam poin dari tiga laga. Indonesia finish di bawah Qatar dengan selisih satu poin. Pada babak delapan besar Indonesia bakal berjumpa juara grup B yakni Korea Selatan. Ini adalah laga yang sangat berat. Sebab Korea Selatan meraih hasil sempurna pada tiga fase grup. Pada dua lawan Korea Selatan, Ramadan Sananta bisa bermain lagi. Sanksi absen dua laga sudah berakhir. Kehadiran Ramadan Sananta diakini bakal sangat penting bagi Indonesia. Sebab dari tiga laga di fase grup kinerja penyerang tengah Indonesia belum optimal jika tolok ukurnya adalah jumlah gol. Skuad asuhan Shin Taeyong gemparkan sepak bola Asia. Cara bermain timnas Indonesia U23 langka. Timnas Indonesia U23 membuat kejutan di piala Asia U23. Berstatus sebagai debutan di kompetisi kelompok umur level Asia itu, Garuda Muda berhasil lolos ke perempat final. Indonesia lolos setelah finish di urutan kedua babak penyisihan grup A dengan enam poin hasil dari tiga laga. Pasukan Shin Taeyong itu menemani Qatar yang menjadi juara grup A dengan tujuh poin. Pujian memang layak dialamatkan kepada timnas U23 Indonesia. Pasalnya grup tersebut terhitung grup berat Indonesia harus bersaing dengan tuan rumah Qatar, Australia, dan Jordania. Dari empat tim tersebut rangking FIFA Indonesia adalah yang terendah. Penampilan Garuda Muda di piala Asia U23 pun menyita perhatian pengamat sepak bola. Tim Garuda memang bermain impresif, kualitas permainan yang ditunjukkan membuat kagum dengan betapa muda skuad Shin Taeyong sangat menekan. Para playmaker ulung Garuda Muda bahkan mampu mengobrak abrik pertahanan lawan. Untuk pertama kali Indonesia sebagai debutan di piala AISA U23 bisa lolos ke babak berikutnya. Apresiasi kepada para pemain yang telah memberikan hasil sangat terasa nyata. Peningkatan performa pasukan Shin Taeyong di fase grup mampu bersaing di level Asia dengan hasil sangat luar biasa. Dari sisi permainan dari laga pertama lawan Qatar, Australia, Jordania ada peningkatan. Ketenangan pemain jadi nilai lebih. Para pemain sudah sangat mampu memperlihatkan fighting spirit dan mental mereka yang sangat baik. Sekedar mengingatkan bahwa pertandingan babak notch code akan jauh lebih sulit ketimbang di fase grup. Pasalnya lawan yang akan dihadapi adalah Korea Selatan, salah satu kekuatan terbaik sepak bola Asia. Korea berstatus sebagai juara grup B setelah mengalahkan Jepang di laga terakhir.